sebagai arah sumber dengan topik yang dibawakan hari ini adalah topik yang sangat menarik yaitu mengenai mengingat sekarang sudah pukul 9 lebih dan peserta sudah 75 waktu dan 4 ya terima kasih saudari moderator Dr. Francisca kemudian para sejawat semua anggota perbani di tanah air untuk siapa saja yang mengikuti acara pagi hari ini saya secara pribadi mengucapkan salam sehat sukeng rahayu rahayu itu Dr. Gunadi ya salam sehat karena apa karena kita di era pandemi begini saya menghimbau termasuk diri saya sendiri mari kita jaga kesehatan kita masing-masing kesehatan adalah sangat berharga untuk diri kita untuk keluarga kita dan untuk pasien kita ini mohon maaf saya memakai ageman kasunanan surokarto katanya gitu ini atas jasa baik dari Dr. Darwito saya dikasih baju begitu kemudian saya coba saya pakai kok ya lumayan gitu ya maka disitu tadi atas susulan saudari moderator disuruh mengucapkan sukeng rawuh atau sukeng pinanggih sukeng pinanggih itu artinya salam jumpa oke untuk tidak memperpanjang dan melebar daripada pembukaan ini saya akan membawakan tentang neonatal asites untuk selanjutnya nanti saya singkat NE ya atau kalau bahasa latinnya adalah asites neonaturum kita di Surabaya itu salah ucap aja sama para senior itu sudah ditegur ya kalau pakai bahasa latin ya bahasa latin yang baik kalau bahasa Inggris bahasa Inggris yang baik kalau bahasa Indonesia bahasa Indonesia yang baik jadi ini judulnya P2KB minta untuk judul neonatal asites saudara-saudara sekalian mari kita kembalikan ingatan kita tentang asites apa sih asites itu asites itu berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu askos askos itu bahasa Inggrisnya adalah backlight yaitu suatu kantongan yang berisi cairan jadi kantongan berisi cairan bukan kantong kosong berpunyi nyaring bukan kantong yang berisi cairan kalau asites itu adalah perdefinisi jadi suatu keadaan patologis yaitu adanya kumpulan cairan di rongga peritonium jadi spesifik disini kantongan rongga peritonium berisi cairan patologis yang secara normal tidak ada tapi ada tetapi sebatas seperti cairan peritonium yang sewajarnya ada jadi di dalam peritonium kita itu ada cairan nanti akan saya jelaskan nanti disini akan ada istilah-istilah isolated neonatal asites yang nanti akan saya singkat INA untuk INA ini sebetulnya jarang jarang dilaporkan dan tidak ada angka pasti angka kejadiannya tetapi banyak hal atau banyak kejadian yang bisa menimbulkan isolated neonatal asites yang dimasuk isolated itu adalah sendiri atau primer atau hanya satu macam ini merah ini isolated neonatal asites itu sering yang dijumpai adalah bersamaan dengan kejadian hidrofetalis jadi kalau ada pasien dengan hidrofetalis itu selalu ada neonatal asites dimana kalau hidrofetalis itu tidak hanya asites saja tetapi juga ada pelerulefusion kemudian udem ekstrimitas dan lain sebagainya kalau sudah hidrofetalis ini kondisi bayi biasanya adalah hanya akibat dari suatu kelainan bawaan yang sangat berat dan angka morbiditas dan mortalitasnya sangat tinggi jadi kalau kita mendapatkan hidrofetalis itu prognosisnya adalah celek tetapi yang akan kita bicarakan di sini adalah neonatal asites asites seperti tadi saya katakan adalah suatu kantongan yaitu rongga peritinum yang berisi cairan yang patologis nah jenis cairan yang patologis tadi jenisnya bisa berbentuk transudat di sini kalau transudat itu sifatnya encer kadar proteinnya rendah berat jenisnya juga rendah atau eksudat kita harus bedakan sebaliknya kalau di sini berat jenisnya tinggi kandungan proteinnya juga tinggi jadi lebih kental jadi kalau eksudat itu lebih kental sekarang macamnya macam macamnya bisa berupa cairan serus biasa yaitu transudat atau eksudat tadi tetapi juga bisa darah bisa juga silus bisa juga nanah bisa juga urin bisa juga cairan empedu atau bahkan isi usus mekonium misalnya ini berbicara kalau itu neonatal asites jadi asites pada umumnya itu bisa terjadi pada semua tingkatan umur mulai fetus kemudian lahir pada neonatus anak-anak dewasa sampai orang tua pun bisa terjadi asites tetapi pembicaraan kita pagi ini nanti akan saya fokuskan pada fetal dan neonatal asites apa apa ini saudara ini adalah saya jawab sendiri saja ini adalah suatu rongga cavity rongga itu apa maaf kalau saya tutorial saya senang mulai dari yang basic basic rongga itu adalah suatu ruangan yang dibatasi oleh dinding kita bicara di sini gambar ini adalah gambar dari suatu rongga peritonium di sini dindingnya apa dindingnya adalah dibatasi oleh suatu selaput yang disebut sebagai selaput peritonium kemudian selaput selaput itu apa sih selaput itu adalah lapisan atau lembar apa bentukan yang tipis yang yang di dalam rongga perut di sini melapisi daripada dinding rongga perut kafum peritonium kemudian cairan di dalam rongga perut kita itu ada cairan cairannya disebut sebagai cairan peritonium dan cairan peritonium ini akan mengisi rongga peritonium sedangkan rongga peritonium sendiri itu dibagi dua yaitu rongga peritonium yang intraperitonial gambar sebelah kiri kita itu yang intraperitonial berwarna hitam dan rongga retroperitonial yang berwarna kuning kemudian selaput peritonium peritonium itu adalah suatu selaput atau selaput bahasa indonesianya suatu selaput yang terdiri dari mesotil selaput peritonium itu kita kenal peritonium visceralis yang berwarna pink itu dan peritonium parietalis yang berwarna hijau kemudian cairan peritonium cairan peritonium itu normalnya ada memang tetapi apabila berlebihan maka disebut cairan peritonium yang patologis maka disebut sebagai asites tadi itu mari kita masuk ke dalam rongga peritonium dulu jadi rongga peritonium itu adalah merupakan rongga atau kantongan yang tertutup kecuali pada wanita pada wanita rongga peritonium itu terbuka oleh karena disitu ada fimbria berhubungan dengan tuba kemudian dengan uterus kemudian dengan vagina jadi pada wanita kafum peritonium itu terbuka kalau pada laki tertutup rongga intraperitonial itu isinya adalah kita ketahui bersama seperti itu kemudian rongga retroperitonial kita juga sudah tahu isinya seperti itu sekarang ini yang pengen saya tegaskan pada kita semua termasuk diri saya yaitu tentang selaput peritonium selaput peritonium ini yang berwarna ini terdiri dari suatu mesotel dimana yang ini rongga intraperitonial mesotel yang semi permeable disini terdiri dari anyaman annyaman daripada lymphatic sistem yang dimana ada lubang-lubang apa namanya stomata-stomatanya dimana ini sub mesotel ini disinilah ada mengandung banyak apa namanya seluruh imunite daripada seseorang oleh karena itu kalau kita ada sesuatu proses dimana peritonium terangsang maka dia akan keluar apakah transudat atau eksudat ke dalam intraperitonial yang menyebabkan terjadinya suatu asites ini selaput peritonium itu berapa selaput atau memberan serosa tipis yang sangat sederhana yaitu memberan mesotel keistimewaan yang daripada selaput peritonium ini adalah peritonium kita itu adalah merupakan suatu memberan yang melapisi bagian tubuh yang paling luas permukaannya sekali lagi peritonium kita itu merupakan memberan yang melapisi suatu rongga tubuh kita yang paling luas permukaannya sehingga sangat istimewa nanti kalau ada waktunya Anda akan melakukan peritonial dialisis itu nanti akan harusnya disinggung lagi tentang selaput peritonium ini jadi selaput mesotel ini adalah suatu struktur yang kompleks dan fungsinya sampai sekarang dikatakan masih ajaib masih misteri maka dokter gunadi dan kawan-kawan monggo silahkan kalau Anda mau meneliti tentang selaput peritonium ini masih sangat puas kesempatannya saya juga mempunyai beberapa opsi yang ingin saya sampaikan untuk meneliti selaput peritonium ini selaput peritonium ini memproduksi cairan peritonium yang normalnya produksinya adalah 1 cc per kilogram berat badan jadi kalau saya berat badan 60 cc berarti tiap hari cairan peritonium saya diproduksi sebanyak 60 cc diproduksi dan 60 cc diresopsi oleh mesotil tadi itu aduhai Allah Tuhan itu maha besar menciptakan umatnya itu maka setiap kita tarik nafas kita harus bersyukur dengan keadaan yang istimewa tadi itu ini saudara ini rongga peritonial fungsi dari selaput peritonium sampai saat ini yang yang sudah terbukti adalah dia berfungsi untuk melakukan lubrikasi seperti katakan tadi memproduksi menyerap kemudian sebagai pelicin jadi disini tugasnya adalah menjaga jangan sampai terjadi pergesekan antara dinding khusus saat peristaltik terjadi jadi kalau terjadi gesekan gini seperti mesin tanpa oli maka mesinnya akan aus rusak demikian juga kita ini kalau cairan peritonium kita atau selaput peritonium tidak memproduksi cairan tadi akan terjadi gesekan maka pasien Anda kalau Anda melakukan laparatomi kemudian Anda melakukan penanganan rongga peritonial tidak bijaksana tidak selalu dibasahi melakukan perlakukan dengan kasar maka selaput peritonium ini bisa rusak sehingga terjadi perleketan aduhai rasa sakitnya post-op kemudian fungsi suportif yaitu dia mempertahankan posisi usus jadi dia sebagai pelampung menjaga usus jadi tetap mengapung sehingga apa namanya tidak saling tabraan kemudian berikutnya adalah menjaga kebebasan pergerakan daripada jeruan kita kalau kita bergerak gini maka jeruan kita akan mengikuti oleh karena dia apa namanya mengapung di dalam cairan peritonium tadi itu dan yang penting merah ini jadi dia berfungsi sebagai polisinya kamtip mas menjaga isi abdomen dalam hal ini yang paling berperanan adalah omentum dan sel-sel pagositik sel-sel imposit seperti agar mereka tadi penuh mengandung jaringan daripada lipatik di vesel kemudian berikutnya adalah fungsi absopsi jadi mesotil tadi sifatnya tadi berkatakan semi permeable disamping dia mensekresi cairan peritonium juga dia melakukan absopsi apapun yang ada di dalam situ mesotil dengan fibroblastnya jadi dia mengandung fibroblast apabila dia terjadi rangsangan akan terjadi inflamasi maka sangat mudah untuk terjadinya adesi oleh karena itu kita harusnya memperlakukan usus itu adalah sehalus mungkin juga merupakan cadangan lemak jadi cadangan lemak dimana letaknya dok katanya dinik tipis kok cadangan lemak yaitu lemaknya diletakkan di lemak preperitoneal dan diletakkan di omentum itu sekilas tentang peritonium nah sekarang kita karena tadi berbicara asites kantongan yang berisi cairan maka saya akan membicarakan tentang cairan peritonium jadi seperti dikatakan tadi cairan peritonium itu normal ada yaitu berupa cairan bening yang kekuningan licin tadi produksinya sudah saya sebutkan tadi komposisinya berisi air elektrolit antibode maksudnya lecosid albumin glukosa kemudian kemudian cairan peritonium itu akan terjadi apa namanya pergerakan atau arus mengikuti pergerakan tubuh kita yaitu pergerakannya dari kranial sampai ke sub diafragma kalau ke kranial kalau ke kaudal sampai ke dasar panggul kemudian ke lateral sepanjang dinding perut kanan dan kiri dan dia mengisi seluruh celah di kafum abdomen ini gambarnya secara ini pergerakan daripada cairan peritonial jadi dia melubrikasi melubrikasi semua organ yang ada di dalam abdomen ini dia kemudian produksi kemudian diresopsi maaf ini penting oleh karena tanpa ini kita langsung toho aja asites maka kita gak ngerti apa itu asites nah sekarang bagaimanakah patuh fisiologi daripada asites jadi dikatakan tadi asites adalah suatu cairan di dalam rungga peritonomi yang berlebih bagaimana patuh fisiologinya patuh fisiologi bisa terjadi sendiri-sendiri atau kadang-kadang bersamaan yaitu patuh fisiologi yang pertama adalah oleh karena adanya tekanan hidrostatik yang meningkat contohnya ini kasus ini ini nah ini saya tidak akan baca satu-satu oleh karena nanti bisa kesalah yang kedua oleh karena gangguan dismusi atau osmose oleh karena tadi saya katakan rungga peritonium adalah rungga yang semi-permeable maka dia akan bergerak dari osmolalitas rendah ke yang lebih tinggi jadi apabila osmolalitasnya rendah dia akan keluar dalam hal ini adalah bila albumin kita turun contohnya kasusnya ini atau permeabilitas daripada kapiler visera tadi lymphatic system tadi permeabilitasnya meningkat contohnya akibat suatu proses inflamasi atau oleh karena manipulasi kita infeksi atau suatu malignancy ini adalah akibat kebocoran nanti yang mekanik akibat kebocoran kebocoran cairan dimana ada kebocoran daripada rongga yang mengandung cairan sehingga masuk ke dalam kafum abdomen ini macam-macamnya nanti bile asites silus urina nanti urina asites nanti Dr. Francisca nanti akan memberikan karena belinya adalah khusus genitor urinary bisa juga pancreatic asites atau lain-lain tadi seperti awal hidropetalis oleh karena gangguan sistemik daripada fetus tadi sehingga terjadi penumpukan cairan di semua organ tempat rongga-rongga di tubuh kita pasien max edem max syndrome silus asites pasien dengan kronik dialisis ini juga bisa terjadi asites saudara sekarang kita mari kita menukik ke neonatal asites ini asik neonatal asites ciri khas katanya katanya Dr. Roki ciri khasnya Dr. Purwati pasti animasinya menggebu-gebu katanya gitu ya oleh karena itu mempersiapkan gini tidak gampang saudara saya butuh waktu untuk mempersiapkan ini jadi neonatal asites ini sangat jarang terjadi tadi katakan di pendalam tidak ada angka yang pasti sampai jurnal yang saya baca 2020 katakan tadi bisa berhubungan dengan fetal asites yaitu pada hidropetalis neonatal asites prosesnya tidak sama dengan pediatrik asites kalau pediatrik asites pasti ada comorbid yang menyebabkan terjadinya asites kita batasi nanti pembicaraan ini pada neonatal asites kebanyakan adalah oleh karena kelainan kongenetal misalnya pedu saluran pedu berkencingan lymphatic system atau kerusakan usus kebocoran usus sehingga terjadi megonium asites atau infeksi ini yang sering terjadi toxoplasmosis nekrotizing heterokalitis juga bisa terjadi neonatal asites atau trauma trauma yang terjadi lho dok neonatus apakah bisa terjadi trauma bisa pada saat kita melakukan pemasangan umbilical catheter misalnya bisa terjadi atau pada waktu kita melakukan tindakan dengan invasif pada perut atau ada pasien dengan kelainan yang dilakukan fetal surgery ini bisa juga terjadi asites ini dokter pasti seneng menari-nari ini jadi bagaimanakah diagnosis daripada fetal atau neonatal asites kalau saya seneng membuat suatu apa namanya jembatan keledeh atau pola pikir berdasarkan pemikiran fenomena sabun sub subjektif objektif assessment awal planning treatment sub sub tea sampai di sini mungkin ada komen dokter emilia ada tambahan tolong nanti saya dibantu ya jadi saya seneng pakai sup ini dia contohnya subjektif yaitu bayi lahir dengan perut besar bertambahnya umur bertambah besar ya kita berpikir distensi abdomen itu bisa udara udara itu bisa intraluminar bisa extraluminar bisa suatu cairan atau bisa suatu masa nah itu kalau perut besar itu tetapi kita sekarang batasi aja adalah isinya cairan nah jadi objektif yaitu suatu pemeriksaan yang kita laksanakan kalau dilihat sama orang lain hasilnya sama yaitu look listen feel disini adanya distensi abdomen dengan adanya perminen daripada umbilikus abdomen yang besar atau perminen umbilikus yang menonjol kadang-kadang juga sampai ke skrotum ada hernianya oleh karena prosesus vaginalis peritone ini belum menutup maka asesimen kita kalau mendapatkan itu adalah suatu asitet kemudian bagaimana planning kita kita harus menegakkan diagnosis daripada neonatal asitet itu yaitu periksalah lab rutin termasuk screening semua screening apakah itu screening terhadap viral infection dan pemeriksaan-pemeriksaan spesifik yang lain kemudian kita melakukan screening dengan foto baby gram foto polos kemudian yang non-invasif berikutnya adalah mungkin dengan ultrasonografi bisa dilihat atau dengan CT atau atau kalau baby lebih baik dengan MRI tergantung dugaan kita apa biasanya diagnosipasi dengan invasif yaitu kita melakukan function abdominal parasintesis dari abdominal parasintesis kemudian kita lakukan analisa laboratorium urut-urutannya begitu saudara sampai disini mungkin ada amandemen gak ada gak ada dok ya Alhamdulillah bisa diikuti ya baru kemudian treatmentnya tergantung daripada jenisnya jenis dari analisa daripada cairan asites tadi macamnya apa nanti akan kita bahas satu-satu jadi seperti tadi neonatal asites atau asites neonaturum jenisnya bisa urine pile siles seperti susu begini transsudat ekssudat bisa mekonium bahkan bisa darah saudara sekali karena itu bagaimana pendekatan diagnosisnya kalau kita mendapatkan neonatal asites ini sebagai tiga besar ini penyebabnya apa kalau bilir retract itu kalau urinary nanti apa dokter francisca katakan kalau siles itu kenapa kalau trauma biasanya pemasangan umbilical catheter saya pernah akibat pemasangan umbilical catheter ada dua kasus yang kasus adalah false root yang kasus berikutnya oleh karena sudah terlalu lama baru kemudian dicabut putus lepas itu waduh saya pusing juga ini kalau masuk ke duktus venusus sampai venakava inferior gimana ini terpaksa laparatomi ternyata sudah pressure necrosis sudah ada darah intram abdomen untungnya catheternya nyangkut di duktus venususnya sehingga tidak perlu sebetulnya sudah saya datangkan prof. perwito untuk kerjasama ternyata bagian mupur kuih bedah anak tinggal pergi kemudian yang hidupatik ini macam gini bisa konyenital daripada lymphatic bisa external compression external compression sendiri bisa ini adanya internal hernia nanti ada kasusnya mal rotation juga ada nanti ada ilustrasi kasusnya jadi kita harus berpikir secara holistik ini dia adalah ilustrasi kasus seorang bayi wanita umur tiga hari berat badan pada waktu dikonsulkan adalah sekian keluhan utamanya ini anehnya nanti ada apa kerangan keluhan utama muntah hijau muntah sejak lahir sejak lahir warna hijau tidak menyemprot dan walaupun dipuasakan dia pun tetap muntah waktu dipasang gastrip cup retensi hijau cukup lumayan untuk bayi nah anehnya lagi sudah BAB mekonium pada umur satu hari cuma hanya sedikit kemudian pasien perutnya besar setiap lahir kemudian bertambah besar dan pasien tampak terus sejak umur dua hari riwat kehamilan persalinan indikasinya ini upgar skornya bagus tidak pernah sianosis tidak ada pernah bayi biru bedat berat dan bayi pas-pasan untuk kriteria prematur maka ini masih aterem ini dengan umur kehamilan tadi itu 37-38 pas-pasan sebenarnya aterem bayi ini tetapi kenapa ini perutnya gede pada waktu datang dia sudah membawa foto semacam begini kita bisa lihat ini adanya cairan siapapun pasti lihat ini cairan ada udara loh udaranya hanya dua bubble ini makanya dia mutah hijau apakah pasien ini ada obstruksi diudodenum mutahnya hijau kemudian pada umur empat hari dibuat foto lagi tambah banyak cairanya ini pipa lambungnya udaranya juga mengisi kelihatannya sudah sampai ke yiyunum jadi dengan ini kita hanya bisa mengatakan bahwa ini suatu asites neonaturum dengan kecurigaan adanya obstruksi usus bawaan kira-kira setinggi dudenum distal atau yiyunum oleh karena pasien ini distres nafas sayangnya fotonya tidak kelihatan ini diafragma sudah naik maka untuk sementara kita lakukan abdominal parasintesis sekalian untuk diagnosis jangan takut lakukan abdominal parasintesis karena cairanya penuh cuma ingat parasintesis di sebelah mana harus selalu diingat ternyata pada waktu parasintesis didapatkan cairan siles seperti susu kadar lemaknya tergirisnya tinggi sampai 2000 maka kita duga ini adalah siles asites dengan obstruksi usus bawaan setelah dibuka mau gak suka gak suka pasti ini harus dibuka karena ada obstruksi usus bawaan dia tidak bisa minum muntah terus setelah dibuka ini cocok dia cocok otomatis buka setelah kondisi bayinya oke saudara jadi saya akan bicarakan sekarang tentang siles asites jadi kebanyakan siles asites itu oleh karena adanya kelainan bawaan daripada sistem limfatik yang intra abdominal jadi siles asites itu kebanyakan 50% dari neonatus penyebabnya adalah oleh karena internal yaitu adanya kebocoran daripada sistem limfatik atau imaturitas daripada sistem limfatik hanya 10-25% oleh karena sebab dari luar yaitu adanya tekanan atau adanya obstruksi daripada sistem limfatik di abdomen yang tersering adalah mal rotation jadi cocok tadi pasien tadi itu jadi kalau kita tahu ilmu ini maka kita tidak hiran tidak kagum siles asites pada pasien dengan malrotasi wah itu tidak usah bingung saudara malrotasi hanya 15-20% siles asites ini oleh karena trauma ini tapi pada anak-anak ini kebanyakan oleh karena apa namanya bendungan atau kebocoran daripada limfatik sistem mari kita lihat tentang levatic sistem di abdomen ini kalau kafum abdomen kita khususnya sudah kita buang semua ini adalah sistem arteria jadi dia ada di anterior daripada aorta abdominalis aliran limfanya ini dari semua tempat ini akan terkumpul di yang disebut cisternasili dari cisternasili kemudian dia akan masuk ke vena subclavia kanan dan kiri maka akan bercabang dua ini alirannya jadi dari perifer ke sentral nanti akhirnya akan bergabuk dengan vena masuk ke atrium kanan jadi di sini sebagai titik kumpulnya adalah di cisternasili jadi bisa kita bayangkan saudara kalau ada malrotasi kemudian ada let's band maka kita jangan hairan jangan kagum kalau bisa terjadi suatu silus asites atau nah ini atau Anda jangan takut dan jangan merasa bersalah misalnya Anda operasi pasien dengan malrotasi loh push-up terjadi silus asites jangan hiran jangan kaget oleh karena mungkin tindakan kita mencederai sistem lymphatic ini jadi sebagai seorang profesional tidak boleh gampang kagum tidak boleh gampang kaget asal teorinya mapan jadi silus asites ini bisa primer dan bisa sekender kapan silus asites katakan primer yaitu pada kelainan kongenetal di mana terjadi gangguan pertumbuhan daripada sistem lymphatic utama yang kebocoran misalnya Turner sindrom Klippel Trenaune Weber sindrom tadi dikatakan 50% pasien pasien ini kemudian yang sekender akibat bendungan khusus akibat operasi akibat hipertensi portal juga bisa saudara hipertensi portal akan menekan daripada lymphatic system ini maka bisa terjadi silus asites jadi jangan diri jangan kagum kalau ada pasien dengan silus asites nah sekarang diagnosisnya bagaimanakah tadi subjektif dari kejala klinis tadi kita sudah menduga adanya asites kemudian fotopolos kemudian ultrasonografi kemudian MRI ini panggungnya ini cross section kelihatan ini kemudian juga bisa dengan radionuklir ini jadi radiosutup ini yang dipakai radiosutupnya baru kalau tidak punya ini ya tidak apa-apa jangan merasa berdosa dengan USG pemberikan fisik saja kita sudah tahu maka untuk mengetahui jenisnya maka lakukanlah abdominal parasintesis maka apa cairan yang keluar kita berbicara silus maka di sini seperti susu ini cairan air susu bukan susu sapi bukan kalau kita periksa kadar desiliternya sangat tinggi lebih dari 1000 mg per desiliter nah ini dia bagaimana karakteristik daripada hasil parasintesis tadi untuk menentukan penyebab daripada asites ini kalau urinary asites ini penyebabnya ini Anda bisa baca sendiri kalau bilire asites ini penyebabnya nanti urinary asites nanti dokter Francisca silus asites tadi sedang kita bahas hepatocellular asites oleh karena adanya neonatal hepatitis atau viral hepatitis adanya congenital hepatic fibrosis buci hari sindrum dan sebagainya pancreatic asites biasanya oleh karena adanya kista yang mengalami trauma misalnya adanya pancreatic sis kemudian persidu sis kemudian dipijit misalnya karena di tempat kita banyak pijit bayi kemudian bisa juga gastrointestinal kemudian infeksi kemudian gangguan metabolisme oleh karena kelainan jantung gagal jantung jadi biasanya oleh karena akan mengakibatkan hidropetalis dimana hidropetalis ini salah satu komponennya adalah asites metal asites atau bisa oleh karena gangguan kromosom ini senangannya dokter gunati Turner sindrum trisomy 21 atau iatrogenik tadi itu atau hemoperitonium yang isinya adalah macamnya atau jenisnya adalah darah jadi kita dengan peritoneal parasintesis kita sudah bisa memastikan jenisnya kalau kemudian kita sudah memastikan jenisnya kita bisa memperkirakan apa penyebabnya yang sulit itu adalah kalau transudat atau eksudat itu yang sulit kemudian bagaimana pak dokter terapinya terapi daripada silus asites ini banyak aspek ada orang yang melakukan terapi konservatif silus asites kita bicarakan pada fitus dan neonatus ada yang orang melakukan terapi non-invasif kalau teman jawat ada neonatus atau pediatur malah non-invasif jangan dimarahi jangan dimarahi silus asites kok di terapi obat-obatan ada pedomanya dia jadi disini bayi tadi diberikan diet dengan yang mengandung apa namanya komponen triglycerida rangkaian panjang multi-change triglycerida jadi kaya lemak ini lihat bisa sampai 4 sampai 6 bulan dengan angka keberhasilan sekitar 30% kalau tidak berhasil maka dia akan melakukan stop enteral nutrition diganti dengan parenteral nutrition dia masih nunggu lagi selama 3 sampai 4 minggu dengan stop enteral dan diganti parenteral disini selama ini angka keberhasilan bisa ini coba bayangkan bisa tinggi dan bahkan sering dia juga nambahin obat-obatan somatostatin atau analog ini sudah dimulai sejak tahun 90 dan oktriotida atau analognya ini dimulai tahun 2011 jadi jangan marah kalau pediatra saudara memberikan terapi secara konservatif tetapi syaratnya apa adalah betul-betul silus asitas yang tidak ada gangguan dari ususnya kalau kasus tadi di depan tadi ada gangguan usus atau silus asitas yang tidak menimbulkan gangguan pernafasan oleh karena gangguan proses pernafas disini ada jurnal mengatakan somatostatin dengan nutrisi parenteral dan nutrisi enteral tadi dengan nutrisi enteral yang tertunda atau dengan nutrisi enteral berdasarkan diet termasuk multi-chain strik krisis tadi angka berhasilnya ternyata sama angka berhasilnya ternyata sama oleh karena itu diingatkan disini hati-hati memberikan TPN oleh karena bisa mengganggu liver khususnya yang tinggi lemak ini tadi khusus son pada bayi dan terlebih bayi yang prematur hati-hati maka kalau saya senang berikan lewat enteral daripada parenteral jadi disini kapan dilakukan pembedaan yaitu apabila kasus tadi mulai awal sudah besar sekali mengganggu pernafasan atau kasus yang resisten terhadap terapi konservatif tadi kapan waktunya kasihlah dia waktu 4-8 minggu apabila gagal yang dianjurkan di literatur sekarang adalah laparaskopi dengan laparaskopi kita bisa mengidentifikasi dari mana sumber daripada silesnya tadi itu mungkin sampai disini ada yang amandemen ini saudara ada tips lagi dengan laparaskopi disini kalau Anda tahu sumbernya maka semprotkan fibrin glue ini dikatakan sangat efektif untuk menutup lesi fibrin glue juga bisa Anda pakai pada waktu kalau Anda melakukan open surgery pada open surgery Anda tekan di daerah sistemasi list itu pelan-pelan kemudian dilepas pelan-pelan maka akan nyumber akan muncul itu silesnya ditekan kemudian berikan fibrin glue ditekan sampai berhenti ternyata fibrin glue bermanfaat untuk siles asites ada orang yang senang melakukan tindakan lain yaitu melakukan pintasan melakukan santing antara rongga peritunum dengan sistem vena tetapi ini adalah merupakan pilihan terakhir oleh karena komplikasinya banyak ternyata efektivitasnya rendah sampai di sini saudara tentang siles asites ada yang mau ditanyakan halo gimana saudari moderator boleh tanya loh ya yang lain saya mau nanya dok kalau silakan suaranya terganggu halo suara saya terdengarkah biasanya terdengar suara saya suara saya putus putus ya 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 sekarang sudah terdengar ya silakan dokter untuk penggunaan lem fibrin ini kan berarti harus tahu posisi lesinya dulu ya 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 jadi kalau dengan lapar skopik anda kan bisa itu apa spooling kemudian tahu lesinya dimana berarti kalau kita enggak tahu tentu kita enggak bisa menggunakan ya anda harus tahu tadi anatomi daripada lipatik sistem tadi tahu ya itu tadi itu ya ya darah dari situ di anterior daripada aorta anda merabak aorta situ ya sepanjang itu anda kasih benar-benar tidak masalah ya ini ada tanggapan saya kasih sedikit sekarang ya 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 itu teknik laporoskopi yang biasanya untuk identifikasi sekarang dianggap efektif itu dengan penggunaan indosianin green gitu katanya dok tambahan ya bagus bagus ya bagus nanti lebih jelas itu anulisinya dimana ya bagus terima kasih ya terus ini dok ada pertanyaan dari Ronald Sorongku izin bertanya saya menemukan tiga kasus asites neonatorum berusia satu sampai dua hari hasil fungsi cairan kemerahan aja hasil fotopolos abdomen tidak ditemukan kelainan atau obstruksi usus atau indikasi pembedahan pasien juga disertai trombositopenis sejak lahir kemudian meninggal ya itu dia apa yang menyebabkan dari asites tersebut dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan untuk mungkin mencegah ya itu tadi jadi terapinya tergantung dari kausanya tadi seperti awal tadi itu ya itu kalau menurut saya adalah kelainan darah ya kelainan darah jadi apa yang Anda kerjakan hanya satu ya itu melakukan intra-abdomenal drainage saja kalau mengganggu ya oleh karena itu saudara Anda melakukan intra-abdomenal drainage apa yang saya pelajari itu jangan langsung ditusuk begini saudara jangan langsung ditusuk begini jangan langsung musahnya abdomen gitu cek gini jangan tidaknya adalah tusuk kulit seputis kemudian menyusuri fasia sekitar satu atau dua senti baru menekik ke dalam lek gitu ya jadi disini tujuannya sebagai valve maka akan tahan lama saudara dan kalau tidak dibutuhkan melepas tidak akan bocor jadi kalau ada sebab seperti itu underlying disease pengobatan underlying disease sudah justru nanti akan menimbulkan malapetaka untuk pasien kita disalahkan itu Dr. Francisca ya terima kasih dok dok ini masih ada dua pertanyaan dok lanjut dulu atau mau pertanyaan dulu ini yang sudah ada pertanyaan disini dok izin bertanya pada kasus kasus tes yang hebat selain analisa cairan apakah boleh dilakukan drenasi eksternal untuk mengurangi tekanan ke fumo abdomen kalau sudah menimbulkan gangguan pernafasan ya indikasi caranya abdominal parasintesis yang baru saja saya jelaskan tadi itu itu pertanyaan dari Dr. Odi dok kapan pendekatan open laparatomi pada isolated neonatal asitis jika tanpa disertai ke kedaruratan misalnya tanpa GI track obstruction dan lain-lain nanti akan ada jawabannya tunggu yang satu ini ada di belakang jadi jawabannya tertunda Dr. Odi ya oke yang mengenai open laparatomi pada isolator neonatal asitis kemudian ada satu pertanyaan dari Dr. Erjen dok ya mungkin Dr. Oki boleh dibukakan Dr. Erjen boleh open ya Dr. Oki monggo silahkan sudah dok Dr. Erjen dipersilahkan dok Dr. Erjen sudah terdengar sudah sudah terima kasih sudah apa terima kasih Dr. Purwadi yang terhormat terima kasih Dr. Siska dan Dr. Oki mohon maaf tadi agak gap-tech jadi tadi saya teringat dok anatomi daripada sistem limpatik kalau enggak salah yang kanan itu khusus dia perahma kanan ke atas dan yang kiri dari tubuh ke bawah dan dia rongga dada serta kepala bagian kiri dia ke duktus thoracicus nah yang jadi pertanyaan saya apakah yang rongga sebelah kanan ini ada hubungan juga dengan sister nasili atau dia tidak berhubungan sama sekali dengan sister nasili kemudian apakah kelainan di rongga thorac berpengaruh terhadap terjadinya asites tilos kalau memang berpengaruh apakah rongga thorac kiri dan kanan sama pengaruhnya atau hanya rongga thorac kiri terima kasih dok oke dokter erjan saya gak usah diurwati podo kita sesjawat sesjawat dokter erjan jadi seperti saya katakan tadi itu saya ambil dari literatur memang jadi seluruh aliran dari lymphatic sistem di abdomen akan berkumpul di sister nasili dari sister nasili akan ada dua cabang kanan dan kiri masing-masing akan menembus diafragma untuk masuk ke venasubklavia kanan dan kiri dimana di dalam perjalanan itu juga dia akan menerima aliran lymphatic dari regionnya masing-masing dokter erjan jadi hubungannya kanan dan kiri itu disistenasili dokter erjan jadi justru poolingnya itu disistenasili di situ itu jadi kemudian tadi juga saya jelaskan bahwa ini agak nyimpang sedikit tentang aliran daripada cairan peritonium tadi cairan peritonium abdomen hanya sampai ke diafragma tetapi kalau silus asites bisa saja dokter erjan bisa saja yang penting adalah satu kalau silus asites itu adalah tadi 50% tadi adalah kelainan kongenital kelainan kongenital apa oleh karena kebocoran daripada lymphatic system kebocoran itu bisa terjadi dimana saja bisa saja dia yang nembus tadi disebut duktus thoracicus bisa saja duktus thoracicus di sana kemudian ngembes tau ngembes merembet ke kaudal bisa saja dokter erjan bisa bahkan juga dari abdominal kalau tekanannya meningkat juga bisa sampai ke kafum pleura dokter erjan itu kadang-kadang yang kaudal pasien dengan hidropetalis yang isinya adalah silus ada satu kasus ada yang begitu isinya silus di rongga thorac juga ada kiri dokter erjan berarti peninggian tekanan intratorastik bisa juga mengakibatkan silus absites dok bisa kalau memang apa namanya kebocorannya itu kemudian melewati diafragma itu kan diafragma itu bukan sesuatu yang padet gitu loh ya pasti ada celah-celahnya ada foramen foramen untuk lewat saluran-saluran itu maksudnya iyalah kalau tekanan itu kan akan diteruskan ke semua arah dokter erjan iya terima kasih dok ya mudah-mudahan bisa difahami iya saya ngajak berpikir aja kok jadi kita jangan terhiran-hiran gitu terima kasih dokter erjan terima kasih dok ya mohon dok dilanjutkan oke terima kasih jadi disini dari penelitian yang dikumpulkan oleh data dari Kohren mengatakan bahwa terapi bedah keberhasilannya 44% pada semua kasus tetapi pada tahun-tahun berikutnya dengan perkembangan daripada teknik laparoskopi ini dan bedah mikro maka angka keberhasilan bisa sampai 80-100% jadi jangan kecil hati dengan adanya apa namanya minimal invasif adanya pibrin glue itu mempengaruhi keberhasilan daripada tindakan bedah kita ya jangan takut keberhasilannya cukup tinggi apakah open atau dengan laparoskopi nah kita kita berikutnya adalah ke newborn bilireacites sekarang yang bocor ini adalah dari sistem bilire sebetulnya bilireacites ini yang pecah secara spontan itu jarang biasanya tempat pecahnya daripada saluran bilire itu adalah pada junction atau pertemuan antara common bedak dan sistidak sini ini 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 tapi gambar saya itu tidak pas gambar saya di sini di sini yang sering terjadi ya karena apa di sini memang sempit sekali dia kemarin dikatakan dokter far far arhan itu ya empedu itu hanya sekian persen 30 persen atau berapa yang masuk ke kandung empedu yang lain langsung nah di sini pasti terjadi pertemuan itu mungkin yang menyebabkan kenapa kebocoran sering terjadi di sini ya penyebabnya sih tidak tahu ini tadi hanya perkiraan saya saja ya biasanya yang terbanyak kalau ada bilireacites pasti ada kelainan patologis yang merenetanya yang tersering adalah kolidokosis ya tetapi kalau pada anak-anak hati-hati trauma ya bisa oleh dapat trauma atau anak-anak akibat operasi ya push-up bisa terjadi ya saya baru minggu yang lalu ada anak umur satu tahun dengan kolidokosis yang besar sekali isinya sampai satu setengah liter kemudian saya lakukan kolidokosis tektomi rueng wai karena besarnya maka terpaksa saya melakukan memakai apa namanya harmonics couple ya hati-hati saudara memakai harmonics couple ternyata motongnya enak tetapi pada waktu sampai ke hilus atau sampai ke disini ya tusis ini ya saya hanya mendapatkan satu duktus yang mengeluarkan empadu ya saya sonde masuk sampai ke proximal saya pikir ini yang kiri yang kanan saya cari sampai lama enggak ketemu saya pikir oh ya udah ini berarti kaman bedak itu saya pasang rueng saya sambung sini satu hari dua hari tiga hari bagus terusnya langsung turun hari kelima muncul biliary asitis waduh produksi sampai 500 600 sehari terpaksa saya reopen apa yang terjadi saudara yang terjadi adalah duktus hepatikus yang kanan ini oleh karena saya motong pakai harmonics kapal itu tertutup sehari enggak ketemu sudah ngatup gitu baru hari keempat kelima dia bocor di situ ya terpaksa saya perbaiki ajalah di sini reopen saya lakukan saya tampung dengan usus itu empat hari pulang pasiennya sekarang sudah makan minum gemuk yang dulu bilirubinya sampai 24 sudah normal itu suatu contoh trauma post operatif tentang biliary asitas ini pertama kali ini yang nemukan tahun 36 sudah ditemukan sampai tahun tahun-tahun berikutnya hanya 150 kasus yang dilaporkan gejala klinisnya ini adanya perut yang membesar kemudian adanya ikterus atau kadang-kadang sepsis sampai shock adanya cairan intraabdominal kemudian ini bisa menimbulkan gangguan daripada fungsi liver jadi bisa juga akibat kebocoran ini penyumbatan di sini terjadi kolistasis bisa berisiko terjadinya biliarsirosis karena itu diagnosinya seperti tadi itu alurnya maka di sini yang dipilih adalah MRCP magnetik resonansi kolagio pancreatic grafi ini adalah golden standarnya maka ini kalau biliary adalah indikasi untuk surgical intervention kemudian pertama-tama kalau kalau kasus saya tadi adalah push-up jadi langsung saya reopen tapi kalau Anda mendapatkan itu primer maka bisa dilakukan percutanus drainage dulu percutanus drainage saya juga ada kasus begini apa namanya dengan pilih asitas pada anak-anak bukan neonatus yaitu akibat dia di mobilnya pamannya mundur dia main di belakang keinjak mobil masuk rumah sakit di daerah stabil tidak apa-apa observasi di daerah lima hari dipulangkan satu minggu di rumah perutnya sebesar ini sudah saya lihat pasiennya terus ada cairan bebas saya USG asites maka saya lakukan pertama-tama adalah perkutaneus drainage dulu saya fungsi Anda tahu apa yang terjadi pada waktu fungsi saya pakai jarum apokat nomor 14 itu tekanannya sampai ke plafon cairan empadunya tinggi sekali maka saya takut pada waktu itu saya tidak terlalu antusias untuk mengeluarkan cairan empadu tadi secara masif maka saya hubungkan dengan infuset kemudian saya teteskan pelan-pelan saya observasi karena saya takut terjadi sindroma reperfusi setelah hari ketiga kondisinya oke baru saya apa namanya laparatomi ternyata ada apa namanya sobek di percabangan daripada kulit dukus sepatipus kanan dan kiri salahkan rohengwai Alhamdulillah membaik itu contoh suatu trauma ini ada ilustrasi kasus dari jurnal yang saya kutip dari India ini bisa dibaca sendiri dengan umur kehamilan 30 minggu gestasinya dia kontrol USG oleh perinatologi pada waktu USG perinatal didapatkan isolated fetal acites hanya begitu saja placentanya normal tidak ada kelihatan kelainan patologi yang lain ekokardiografi juga normal jadi tidak ada underlying yang lain pemeriksaan screening juga normal semua pasien ini karena ada vital acites isolated vital acites maka pasien ini dilakukan sonografi secara apa namanya teratur kemudian kemudian dia dilahirkan pada umur kehamilan 30 berapa minggu dengan berat badan sudah aterem pokoknya sudah aterem dengan berat badan lahir 3,2 kilogram jadi pertumbuhan bayi ini baik pada waktu lahir upcar scorenya juga bagus tetapi didapatkan adanya distansi daripada perutnya pada saat lahir pemeriksaan fisik didapatkan gross acites besar oleh karena dia terjadi gangguan pernafasan dokter Erjan disini dokter Rodi atau dokter Erjan tanya maka dokter DPJP melakukan abdominal parasintesis pada waktu abdominal parasintesis didapatkan jenis sairan adalah transsudat ini kadar protein selnya jamur dan sebagainya trigrisitata hanya 20 miligram per desiliter jadi bukan siles jadi pasien ini begitu didapatkan adanya isolated nonatal acites dari fatal acites tadi pasien dipuasakan kemudian pasien dimulai pemberian parental nutrition kemudian berikutnya baru secara bertahap diberikan enteral feeding dia memberikan medium chain triglycerida ini terapi medicamentus neonatus alinonatus memberikan ini osteotide dengan dosis sekian kemudian diberikan sekutan dan ini pertanyaan dokter Odi tadi pasien ini dalam pengamatan berikutnya pulang dengan acites sudah berkurang dengan pertumbuhan berat badan yang bagus ini dokter Odi ya isolated fatal acites kemudian terjadi pada neonatal acites dilanjutkan dengan neonatal acites terapi konservatif ternyata berhasil tetapi oleh karena dia ada gangguan daripada pernafasan tetap dilakukan pangcer untuk mengurangi volume daripada acitesnya tadi itu sekarang diskusinya dokter Odi jadi isolated acites itu adalah adanya cairan abnormal di dalam rongga perut rongga abdomen tanpa disertai dengan adanya timbunan cairan di tempat yang lain jadi isolated acites memang betul-betul acites tanpa ada cairan di rongga yang lain atau sub-hutan jadi harus dibedakan dengan hidrop fetalis atau fetal hidrop kalau fetal hidrop ini maka akan anda lihat adanya cairan di tempat lain disini kalau isolated disini jadi cairannya adalah serus transudat tadi itu jadi isolated fetal acites atau neonatal acites ini 85% menyertai kasus dengan hidropetalis jadi kalau dibalik kalau ada pasien hidropetalis pasti terjadi neonatal acites maka tindakannya adalah tergantung dari apa penyebab daripada hidropetalis tapi kita sebagai dokter fetal bedah anak kalau memang acites nya besar dan mengganggu pernafasan mengganggu fungsi daripada peristaltik dari usus kita wajib hukumnya untuk melakukan abdominal parasintesis ini saudara prevalensi daripada hidropetalis ini tadi seperti awal dikatakan bahwa untuk isolated fetal acites itu angka kejadiannya tidak pernah ada laporan yang pasti ini dokter Ode pertanyaan tadi terjawab di sini bahwa sebanyak 30-75% daripada isolated fetal acites bisa resolusi atau di resopsi atau bisa sembuh sendiri sekarang penyebab daripada fetal acites hanya 92% kasus yang bisa disertai kelainan yang lain jadi tetap kalau Anda mendapatkan isolated fetal acites maka tetap goal standarnya adalah kejara klinis dan cairan acites dilakukan analisis jenisnya apa jadi prognosis daripada isolated neonatal acites sangat tergantung pada penyakit dasar yang menyertainya tetapi pada isolated fetal acites akibat daripada hidropetalis prognosis prognosisnya jelek ini beberapa penelitian saudara pavre dan kawan-kawan dia meneliti 79 kasus non-imun fetal acites maksudnya isolated fetal acites survivor rate 52% dibandingkan dengan acites dengan yang disertai kelainan yang lain maksudnya seperti tadi itu silus atau bilir tadi itu jadi disini ternyata ada hubungan antara umur kehamilan pada saat fetal acites atau isolated acites tadi didiagnose dengan prognosis dan dengan fetal hidrop maka makin dinit diketahui maka prognosisnya makin jelek ini albisri bukan al tapi albisri dari 12 kasus isolated fetal acites maka 10 kasus survive kemudian 2 kasus meninggal oleh karena didiagnosis pada umur keambilan kurang dari 20 minggu dari 10 kasus yang hidup tadi ternyata ada yang disebabkan oleh karena ini tadi kelainan khusus bawaan tadi ada hidrosifalusnya juga ada ada pseudosis bowel atresi jadi jangan terina bubukkan apa namanya isolated acites itu tidak ada penyebabnya pasti ada cuma kita masih belum tahu tetapi apabila kita sudah berusaha tidak menemukan sumbernya maka kita anggap sebagai idiopatik dan terapi konservatif seperti yang dikatakan tadi ternyata hasilnya cukup bagus sedangkan asitas yang lain adalah mekonium peritonitis jadi biasanya oleh karena adanya kelainan obstruksi usus bawaan yang mengagakkan perforasi terjadi mekonium peritonitis atau beberapa variasi yang lain adalah ini macam-macam ada apa namanya intusus intrauterine ada medkat volvulus ada apa namanya hernia interna akibat dari malrotasi adanya perforasi divertikulum mekel duplikasi usus dan lain sebagainya ini asitas neonaturum yang lain untuk ini sementara ada kesimpulan bahwa isolated neonatal asitas itu jarang dan isolated nonatal asitas walaupun jarang itu hati-hati bisa menyertai kasus atau akibat daripada isolated fatal hidrop tadi ya ya fatal hidrop ya maka kalau ada hidrop vitalis maka angka kematiannya cukup tinggi isolated neonatal asitas banyak kelainan yang menyebabkan tadi biliary pancreatic dan lain sebagainya tadi apabila isolated neonatal asitas tadi sorry isolated neonatal asitas tadi sudah bisa dideteksi pada saat prenatal yaitu yang disebut sebagai isolated fatal asitas apabila setelah lahir kemudian disebut sebagai isolated neonatal asitas seperti diketahui sebagian besar penyebabnya tidak diketahui tetapi dikatakan tadi pada penelitian kalau penyebabnya itu bukan oleh karena non-imun hidropetalis maka dia bisa hilang sendiri diresopsi sendiri atau kita bantu dengan abdominal parasintesis apabila bisa mengganggu pernafasan bayi tadi oleh karena itu saudara pada isolated neonatal asitas tidaknya dilakukan work up yang bagus diagnostik yang bagus untuk mengetahui apakah penyebabnya kemudian untuk menentukan langkah kita selanjutnya sedangkan terapi surgical itu sangat tergantung daripada penyebab daripada neonatal asitas tadi dikatakan sekarang minimal surgery atau minimal invasive surgery adalah good goal standar atau pilihan yang paling bagus untuk masa depan daripada isolated neonatal asitas saya kira untuk neonatal asitas dari sisi digestive itu mungkin dokter Fansiska mau melanjutkan dari segi genetourinary silahkan terima kasih dokter saya akan melanjutkan dengan urinari asitas mohon maaf ini memang slide-nya sederhana dok mohon izin boleh share ya stop ya stop dulu ya oke dok ini ada pertanyaan dulu dari dokter Diki mau dijawab dulu enggak monggo silahkan terima kasih dokter pur excellent holistic and very informative presentation mohon untuk dijelaskan penegasan indikasi dan teknik parasintesis termasuk perihal reperfusion injury dan pencegah mungkin belum semuanya mengerti terima kasih ya jadi untuk yang masif atau giant atau gross neonatal artes itu yang paling ditakutkan adalah mengganggu proses breathing ya oleh karena itu indikasi seperti kasus bayi tadi indikasi untuk dilakukan apa namanya abdominal parasintesis tetapi hati-hati abdominal parasintesis kita tidak boleh emosional mengeluarkan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang pendek dan sebelum melakukan abdominal parasintesis tidaknya dipasang IV line dan disediakan inotropic drug untuk mencegah atau untuk antisipasi kalau terjadinya sindroma reperfusion tekniknya sendiri tadi sudah saya katakan kalau saya dulu saya lakukan fungsi pada kulit sukutis di sepertiga lateral garis antara umbilikus dengan kristal iliaka kiri atau kontralateral McBernay tusuk sukutis menutri fasia ke arah kaudal sekitar 1 atau 2 cm kemudian menukik menukik menembus program peritoneum tidak perlu takut tidak akan kena apa-apa oleh karena ususnya akan nyingkir kemudian mandirnya kita lepas baru kita alirkan pelan-pelan gitu kira-kira dokter diki apakah terjawab tanda-tanda reperfusion syndrome bisa terjadi kardiakare saudara berarti kardi oleh karena itu EKG harus dipasang juga terima kasih besar juga dokter diki secara seldinger juga bisa mulai dari kecil sampai cukup yang besar ada satu pertanyaan lagi dok ini kayaknya pertanyaan banyak ada berapa apakah ada batas maksimal jumlah cairan asites yang boleh dikeluarkan perharinya dan apakah berbeda untuk masing-masing kasus pail kilus dan urinary asites terima kasih jadi sebetulnya tidak ada pedoman yang yang paku yang penting adalah kehatian-hatian kita memonitor memonitor terhadap terjadinya sindroma reperfusion kalau kita terlalu masif maka apa namanya akan terjadi sindroma reperfusion apa namanya venus akan meningkat splangnic circulation akan balik ke vena kava inferior maka preloadnya meningkat maka pas jantungnya capek payah gagah jantung oleh karena itu kita monitor EKG-nya begitu ada tanda-tanda apa namanya nadinya menurun drastis ya hati-hati oleh karena itu tadi dikatakan harus disediakan inotropic drag tapi lebih bajak sana kalau kita ngambilnya adalah gradual tidak terlalu emosional tentang batasannya saya tidak pernah baca cuma pesan saya jangan terlalu emosional untuk mengeluarkannya itu ada terhasil gaya satunya apalagi ya aduh ya satunya adalah ini dari dokter Umi manajemen perisintesisnya gimana dok apakah perisintesisnya itu mungkin ini maksudnya mungkin dengan kateter atau sesuatu kemudian diklaim atau dilanjutkan lagi kemudian kalau iya sampai kapan parasintesisnya boleh dilepas atau ya mungkin dengan menggunakan apokat saja mungkin begitu ya maksudnya Mbak Umi ya jadi itu tergantung daripada konten daripada asintesnya ya kalau kontennya eksudat transudat maka cukup pakai venocard nomor 14 itu cukup ya tetapi kalau kontennya itu adalah silus yang yang apa namanya kontel gitu maka mungkin dengan teknik saya dengar ya Anda pakai drain yang dari kecil kemudian besar-besar-besar itu yang dilakukan ya saya kira apa namanya drainasannya perkutan dengan dengan anu aja pangcer ya parasintesis bukan operatif bukan memasang katheter bukan ya bukan berlebihan ya baik dok ada ucapan salam dari dokter Diki terima kasih dokter por sama-sama ini kuliah usil aja lain dan yang lain aja kalau ini ya saya share screen urinary asitisnya dok mohon maaf ini ternyata memang ban urinary asitis ini sangat terbatas dan hampir dari semua textbook itu penjelasannya sama dan tidak ada ini yang terlalu berbeda satu dengan lainnya mohon maaf ini mungkin agak plain kalau dibandingkan dengan dokter por jadi urinary asitis ini kandisinya sangat menjang dan dia mengancam nyawa dok terpengar ditambahkan langsung kemudian hampir eksklusif pada laki-laki dengan perbandingan 7 banding 1 dibandingkan dengan perempuan dan dia ini bertanggung jawab menyebabkan 30% dari neonatal asitis secara keseluruhan sebagian besar perforasinya kecil tapi memang ada yang besar yang mungkin membutuhkan terapi bedah secara lebih agresif dengan lokasi perforasi yang paling umum adalah di renal pelvis karena ini memang katanya locus minoris jika memang ada tekanan tinggi akibat obstruksi dari posisi di bawah dan lokasi kedua yang tersering adalah pada bladder secara umum jadi dua obstruktif atau non-obstruktif kalau obstruktif penyebab terbanyak dari lower urinary urinary adalah cerebral valve ini hampir 70% kemudian ada uretrokel uretral stenosis atau atresia dan neurogenic bladder meskipun demikian memang ada laporan kasus tapi hanya satu-satu yang menjelaskan bahwa ada yang disebabkan karena stenosis ureter jadi kongenital uretral stenosis kemudian yang non-obstruktif bisa disebabkan tadi seperti yang sudah dijelaskan dokter Purwadi yaitu trauma akibat usaha memanipulasi memanipulasi umbilikus yaitu pada saat penggunaan umbilikul arteri jadi ternyata itu misalnya memberikan efek trauma pada orakal remnant sehingga orakal remnantnya pecah kemudian yang juga banyak adalah bladder rupture bladder rupture ada dua macam ada yang spontaneus ada yang tidak spontan yang spontan itu bisa disebabkan oleh connective tissue disorder hipoksia atau penggunaan morfin serta ada juga yang dibilang karena detrusor areflexia detrusor areflexia ini adalah kondisi di mana bladder-nya tidak bisa berkontraksi kemudian penyebab lainnya adalah kongenital bladder di vorticulum kalau pada wanita penyebabnya biasanya adalah umumnya terjadi pada residen urogenital sinus atau cloaca yaitu biasanya terjadi rembesan urin langsung rembes ke peritoneal cavity melalui uterus dan tuba falopi asitis biasanya urinary asitis biasanya disebabkan akibat ekstravasasi urin ke kafum peritoneum akibat ada perforasi di proksimal titik obstruksi akibat tekanan yang terus-menerus akibat ada obstruksi menyebabkan atropi dan displasi yang menjadi predisposisi terhadap pecahnya sistem collecting jika dia pecah ada dua kemungkinan yang bisa terjadi dia pecah dan masuk ke jaringan sekitarnya dan akan menjadi perinevric urinoma dalam gerotafasia ini nanti yang akan menyebabkan halo efek pada air atau dia tidak masuk ke perinevric urinoma tapi dia masuk ke interabdomen dia akan menjadi urinary asitis urin yang berada pada kafum peritoneum akan menyebabkan efek autodialisis kenapa bisa demikian karena urin mengandung ureum kreatinin dan potasium yang lebih tinggi tapi hanya memiliki jumlah natrium yang cukupan yang sedangkan ini dikatakan akan mengubah keseimbangan elektrolit antara cairan intraperitoneal dalam plasma darah karena tubuh kita akan selalu berusaha mencapai ekilibrium karena urin dalam intraabdomen ini kualitasnya lebih tinggi sehingga beberapa elektrolit seperti misalnya sodium itu akan berpindah dari kompartemen vaskuler masuk ke dalam kafum karena dia berpindah dari pembuluh darah ke kafum peritoneum dia akan menyebabkan hiponatremi ringan hiponatremi ini nanti akan memberikan sinyal sehingga meningkatkan renin dan aldosterone sekresi yang akhirnya meningkatkan korupsi natrium tubuler dan meningkatkan ekskresi kalium di ginjal akhirnya ini akan menyebabkan kadar urea dan kreatinin meningkat dan dikarbonatnya pada aset tesnya lebih rendah daripada dalam darah urea dan kreatinin meningkat kaliumnya lebih tinggi natriumnya lebih rendah ini patok nomonis untuk urinary aset tes diagnosisnya berdasarkan klinis bersama dengan OSG dan abdominal x-ray kebanyakan akan muncul urinary aset tes segera setelah lahir meskipun ada beberapa yang dapat dideteksi prenatal pasiennya secara umum yang tipikal itu laki-laki preterm dengan distansi abdomen yang hebat dan dapat disertai dengan respiratory distress atau aset tes pada periksaan fisik terap flank mass kemudian seperti yang dijelaskan sama dokter pun mungkin ada shifting illness dan lain-lain bisa didapatkan potter sindrom yaitu yang berupa maternal oligoidramion renal pulmonari cesual hipoplasia dan pulbrun bari sindrom yang pemeriksaan abdominal ultrasonografi tanpa cairan aset tesnya dan mungkin dapat menunjukkan adanya hidronefrosis dilatasi ureter dan atau buli-buli yang menempat jika dilakukan photocloss biasanya akan tampak opasitas yang difus kemudian rib yang membesar dan jika pasien sudah dalam kondisi stabil supaya dapat mengetahui lokasi obstruksi di mana dan dapat menunjukkan lokasi ekstrafasasinya pemeriksaan IVP yang seperti sudah saya jelaskan tadi dengan pemeriksaan IVP kalau memang ada defek pada renal pelvis dapat menyebabkan helosine jadi helosine ini ini adalah bentukan kontras menyerah perirenalnya lebih menonjol dari pemeriksaan ketiga pemeriksaan ini kita juga bisa mendapatkan keterangan keterangan mengenai kerusakan derajat kerusakan parankim ginjal akibat obstruksi lama dan titik ekstrafasasi jika dilakukan abdominal parasintesis akan didapatkan peningkatan level kreatinin dan didapatkan urin pada cairannya manajemen uretra setelah tepat awalnya ini memang sangat mematikan kalau ditangani baik dan juga pertama adalah dengan menggunakan parasintesis kemudian menggunakan keter sebagai drainage ini dimasukkan melalui keter uretra ini dengan asumsi penyebab paling banyak adalah posterior uretral valve dan lubangnya kecil sehingga diharapkan dapat menutup dengan sendirinya namun jika dia besar mungkin diperlukan eksplorasi secara bedah atau repair dari dinding bladder tergantung juga pada penyebabnya jika perlu dapat dilakukan perkutan neurone atau vesicostome atau biolostome ini yang sudah saya jelaskan kalau misalnya sorry kalau dia PUV dan lubangnya dia akan sembuh dengan sendirinya hanya dengan katheter drainage dan parisintesis namun jika tidak jika dia besar memang harus dilakukan surgical repair selain itu indikasi untuk terapi laporatomi dan surgical repair adalah jika didapatkan gangguan napas atau sudah didapatkan tanda-tanda urus hepsis jika pasien sudah stabil long term goalnya adalah operasi sesuai dengan kelainan yang ditemukan dari MCUG dan lain-lainnya MCUG DTPA dan MAC3 secara long term prognosisnya ternyata baik karena ternyata efek dari perforasi bladder atau pelvis ini menyebabkan fungsi renal terroteks namun demikian tetap harus dimonitor dalam jangka jangka panjang di luar negeri mortalitasnya sudah menurun dari 70% sampai 0,76% sementara mungkin di kita sendiri neonatal asites masih cukup mortalitasnya masih sangat tinggi saya rasa cukup sekian mungkin ada yang bisa langsung di question atau di chat semoga jelas ya dok ada tambahan dok udah udah komprehensif itu bagus ya jadi saudara kalau salah satu adalah urinary asites tadi yang penting adalah pada waktu apa namanya diagnostiknya adalah pembergahan hasil dari parasintesis abdomen tadi keratininya tinggi ya perforasi daripada urinary tract pada waktu vitus itu seperti katakan dari perforasi tadi merupakan protective mekanisme untuk supaya tidak terjadi kerusakan genjal lanjutkan itu detervasi kaya ya betul tapi hati-hati kalau sudah segera di parasintesis bisa terjadi uremia kan itu detervasi kaya betul ada pertanyaan dari dokter andi dok untuk pangcer asites pada bayi dan anak apakah perlu guiding usg atau tidak untuk menghindari cerita usus terima kasih oleh karena itu tadi saya anjurkan di kontrol lateral McBernay yaitu di sepertiga lateral garis antara umbilikes dengan sias tujuannya supaya tidak mencederai usus karena disitu adalah yang ada adalah sigmoid dimana sigmoid itu redundant dia akan floating kalau kita pangcer disitu ada usus ususnya akan nyingkir di pangcer ini ada usus ini mau nyingkir ususnya menghindar ini karena ada cairan tadi floating kan ususnya jadi jangan takut disitu tidak ada barang padat disitu lain dengan yang kanan kalau anda kanan disitu ada sekum yang terfiksir sekum yang terfiksir tidak akan saya lari kena jarum saudara maka harus belah kiri saudara itu datang terima kasih memang di kita tapi sayangnya biasanya tetap buruk karena pasiennya sudah terlambat biasanya ketahuannya kemudian mungkin ada pertanyaan lagi dok di youtube ini kita ada yang nonton meskipun cuma sedikit totalnya tadi sempat 120 dengan dari youtube 8 dari youtube belum ada pertanyaan dari dokter mungkin ada tambahan lain saya kira cukup dari saya coba screen saya ini referensi yang saya ini hanya masih sebagian karena waktu saya kurang jadi masih banyak yang belum saya kutip kemudian akhirul kalam kami ngaturkan atmen atmen atas atensinya mudah-mudahan apa namanya diskusi singkat kita ini bisa bermanfaat bagi anda yang pengen tahu lebih jelas mau diskusi sama saya boleh WA saya atau Dr. Francisca itu Dr. Francisca masih ada pertanyaan Nuk tahan tiba-tiba muncul ini dari Dr. Iren siang dokter izin bertanya supaya lebih safe alat pangcer apa yang dokter sarankan jadi karena neonatus alat pangcer usulkan adalah Venocard nomor 14 ya Venocard nomor 14 itu cukup untuk yang berat jenisnya sampai sedang kecuali kalau yang keluar misalnya silus yang kental ya lain lagi kalau yang keluar itu adalah mekonium ya lain lagi pasti kalau mekonium atau POS pasti kita langsung konversi ke arah laporatomi cukup pakai Venocard nomor 14 ya ya kemudian di terdek ini sudah intraset mungkin ada tambahan dari kolega yang lain ada pengalaman gitu suara 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 ya keputus-putus oh ada ya penariasi tesnya sudah tegak sejak intrauterin tindakan apa yang bisa kita lakukan dok setelah bayinya lahir suara saya putus putus suaranya ya suara saya jelas terdengar halo jelas dok tadi pertanyaan urinare atis kan untuk dokter Francisca ya jadi kalau saya kalau mulai fitus sudah terdeteksi kemudian pada waktu neonatus kemudian kita tegakkan diagnosisnya dengan abdominal paracentesis dan diperiksakan itu kalau memang itu urinare atis pasti ada penyebabkan penyebabnya kan dokter Francisca ya gitu ya maka ya harus segera di repair gitu dokter Francisca ya ya dok saya setuju dok jadi kalau misalnya mungkin sudah ketahuan kita bisa lakukan paracentesis untuk menegakkan dia awalnya dari mana kalau memang dari hasil laboratoriumnya mengarah ke urinare atis mungkin kita dekompresi dulu dengan katheter jika kondisi stabil baru kita lanjutkan dengan imaging selanjutnya untuk menentukan apakah kira-kira diperlukan tindakan bedah atau tidak gitu dok setuju dok ya setuju tergantung keusahannya apa isinya besar atau kecil gitu ya ya betul kalau sudah tidak ada yang bertanya mungkin terima kasih dokter atas penjelasan tentang neonatal asitis yang komprehensif mulai dari pembentukan dari aliran limfe pembentukan jairan peritonium arahnya absorpsinya sampai fakta-fakta dari penelitian-penelitian yang begitu banyak terima kasih dok sama-sama insyaallah ya semoga bisa bermanfaat buat semua yang mendengar kepada hari ini sehingga pasien-pasien kita semua bisa sembuh dengan baik jadi ya selamat pagi salam sehat sehat terima kasih terima kasih dok saya kuliah perbani hari ini sampai ketemu minggu depan izin live ya dok halo Irene thank you semoga kita bisa ketemu segera ya selamat pagi selamat pagi selamat pagi